Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimis penanganan Citarum akan lebih baik di tahun 2019 untuk mencapai hal tersebut. Pihaknya membentuk unit kerja khusus Citarum sebagai pusat komando yang bergantor di Jalan Narifan mulai Februari. Usai evaluasi penanganan sungai Citarum selasa pagi di Geraha Menggalasi Lewangi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan koordinasi sudah dirancang sangat juara, sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang tidak sinkron untuk penanganan Citarum. Untuk penyatukan puluhan elemen yang bekerja demi Citarum, dirinya pun membentuk unit kerja Citarum yang berkantor di Jalan Narifan mulai Februari sebagai pusat komando. Pihaknya pun sedang menunggu anggaran Rp600 miliar dari pemerintah pusat yang setengahnya akan digelontorkan untuk TNI. Anggaran tersebut salah satunya untuk membeli 10 ekskavator dan membangun setidaknya 2.000 MCK di wilayah Citarum. Ya, 2019 sangat optimis ya. Kenapa optimis? Karena koordinasi sudah dirancang akan sangat juara, sangat prima, sehingga tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sinkron. Karena ada puluhan elemen yang bekerja demi Citarum, tapi satu sama lain seringkali masih belum terkoneksi. Yang pertama, hadiah terbesarnya adalah kita akan menghibahkan satu kantor di Jalan Narifan sebagai pusat komando Citarum Harum. Nah, disinilah semua keputusan itu akan dilakukan dan diambil di sana. Yang kedua, anggaran sekitar Rp600 miliar sedang kita tunggu dari pemerintah pusat. Setengahnya adalah untuk TNI, karena TNI mengambil porsi pengembalian ekosistem yang paling berat dan paling besar. Yang berikutnya adalah ada penataan wilayah di daerah Bojong Soang, untuk memastikan sambil urusan yang kotor-kotor dibersihkan, penataan yang sudah siap bisa kita perlihatkan dari yang kotor menjadi yang baik, dari sungai yang jauh dari kegiatan manusia menjadi sungai yang penuh dengan kegiatan manusia. Kemudian, dari anggaran itu kita akan bikin danau retensi tambahan, karena Cienteng tidak mencukupi, kan kira-kira begitu masih banjir, kan. Tapi sebenarnya sudah jauh lebih berkurang. Tapi seiring dengan setiap tahun kita belanja, membangun danau-danau baru, sampah berkurang, plus tahun ini ada Rp200an miliar, itu akan selesai proyek membangun terowongan. Karena yang membuat air banjir salah satunya adalah sungai air Citarum ini, dia balik kanan, karena ada penyempitan. Nah penyempitannya disolusikan membuat terowongan sehingga bablas langsung ke arah hilir. Nah kombinasi ini akan selesai akhir tahun. Untuk menangani Citarum, Gubernur pun membuat kerjasama penataan sungai Citarum di daerah Bojong Soang, untuk menjadi daerah wisata. Selain itu akan dibuat danau retensi tambahan, karena Cienteng tidak cukup menampung aliran air banjir. Tidak hanya itu, pembangunan terowongan curug jomplong yang menelan biaya Rp200 miliar pun akan selesai akhir tahun ini. Untuk mengatasi koordinasi yang seringkali terjadi, saling melempar tanggung jawab, menit kerja Citarum akan membeli sendiri turuk sampah hingga mengelola pembuangan sampai akhir. Gubernur pun menyatakan, awal Februari akan direncanakan aksi selanjutnya untuk penanganan Citarum. Budi Hartati, Yuwana Kurniawan, Bandung TV